Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memberikan 2 cara merekam layar di laptop Windows kita Nah, buat teman-teman yang ingin tahu ya bagaimana sih cara untuk merekam layar di laptop Windows kita Di sini mungkin teman-teman ada keperluan gitu ya, mungkin buat belajar ataupun yang lainnya Nah, bagaimana caranya ya teman-teman, langsung saja kita praktekan ke tutorialnya Nah, di sini saya akan memberikan 2 cara ya teman-teman Yaitu yang pertama, di sini kita tidak memerlukan aplikasi tambahan Yaitu kita langsung bisa merekam layar dari Windows kita ya Nah, yang kedua di sini kita memerlukan aplikasi tambahan teman-teman Jadi seperti itu, nah langsung saja ya teman-teman untuk cara yang pertama Di sini saya disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman Bahwa untuk cara yang pertama ini hanya berlaku untuk Windows 10 dan Windows 11 Jadi untuk Windows 8 dan kebawahnya Windows 7 gitu ya Bisa menggunakan cara yang kedua ya dengan bantuan aplikasi pihak ketiga Langsung saja di sini saya contohkan misalnya saya ingin merekam layar di aplikasi Word seperti ini ya Misal saja ya teman-teman Misal saya buka Word seperti ini ya Nah, di sini yang perlu teman-teman lakukan caranya itu cukup mudah sekali Silahkan teman-teman bisa membuka game bar dari Windows ya Caranya kita klik saja Tombol Windows ditambah G teman-teman Jadi ini shortcut ya Windows ditambah G Saya contohkan langsung ya teman-teman Saya pencet Windows ditambah G seperti ini Nah, ini dia teman-teman langsung muncul shortcutnya ya Ini shortcut game ya teman-teman sebenarnya Namun di sini kita bisa gunakan untuk merekam layar Nah, ini dia yang ini ya teman-teman Ini untuk merekam layar Di sini sebenarnya kita juga bisa menggunakan shortcut langsung untuk bisa merekam layar ini teman-teman Kita arahkan saja di bagian yang ini Nah, ini dia ada shortcutnya ya teman-teman Serta recording Windows ALT ditambah R ya teman-teman Jadi teman-teman bisa menggunakan yang tadi Windows G untuk membuka ini Atau langsung merekam layar langsung yang ini ya Yaitu Windows ALT plus R Saya contohkan langsung ya teman-teman untuk merekam layar yang ini Kita klik saja seperti ini Nah, ini langsung ya teman-teman untuk merekam layar ini dia Langsung ada Seperti itu teman-teman Saya coba ketikkan seperti ini Langsung ya teman-teman Dan ini merekam layarnya juga sama suara kita teman-teman Jadi seperti itu Ini langsung saja saya berhentikan ya teman-teman Yang ini ya Kita berhenti seperti itu Nah, selain itu Tadi kan juga bisa ya teman-teman menggunakan shortcut yaitu Windows ALT ditambah R Saya contohkan langsung Windows ALT ditambah R Nah, ini dia teman-teman langsung merekam langsung ini dia Sama saja ya teman-teman Jadi bisa menggunakan Windows G ataupun Windows ALT ditambah R Kita berhentikan saja seperti ini Nah, langsung saja coba kita cek di file explorer ya teman-teman Apakah file-nya ada atau tidak Kita buka saja file explorer Untuk file-nya itu di folder picture kayaknya teman-teman Coba saya buka Kalau tidak di folder video yang ini teman-teman Maaf ya Ini dia yang capture ini ya teman-teman Seperti itu Nah, ini dia ada ya teman-teman yang tadi Dokumen satu yang ini dan ini Coba saya buka untuk file-nya Ya kan teman-teman ini sama ya Ini adalah screen recorder yang saya rekam tadi teman-teman yang ini Sama yang ini ya Jadi dua ini Jadi seperti itu caranya untuk cara yang pertama Namun disini saya disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman Untuk cara yang pertama ini Kita tidak bisa menggunakan untuk selain aplikasi Word ini ya Jadi misalnya teman-teman itu merekam layar Word saja Jadi yang terkelemah layar itu aplikasi Word saja Jadi misalnya kita minimize seperti ini ya Maka nantinya yang terbuka misal file explorer ini itu tidak akan terekam teman-teman Jadi khusus satu aplikasi saja Jadi seperti itu untuk cara yang pertama Oke lanjut cara yang kedua ya teman-teman Kita close dulu untuk Word ini Saya tidak akan meng-save-nya Nah untuk cara yang kedua teman-teman Disini kan kita memerlukan aplikasi tambahan Silahkan teman-teman bisa buka browser yang ada di laptopnya ya Bisa menggunakan Google Chrome seperti punya saya Mozilla Firefox maupun Internet Explorer ya Sama saja teman-teman Nah disini yang perlu teman-teman lakukan langsung saja kita pencarian disini ya Disini silahkan teman-teman ketikan saja OBS Studio seperti ini Langsung saja kita lakukan pencarian saja Ini dia teman-teman sudah muncul untuk pencariannya Pencariannya kita pilih saja yang paling atas ini ya OBSproject.com Kita klik Kita buka Nah selanjutnya disini karena kita menggunakan Windows ya teman-teman Kita pilih saja yang bagian Windows untuk mendownload file-nya ya Kita tunggu Nah ini dia sudah proses download teman-teman Kita pilih saja yang soal ya untuk melihat progress-nya Download Disini kita tinggal tunggu ya teman-teman Hingga proses download-nya ini selesai Oke disini sudah berhasil saya download teman-teman untuk file-nya Langsung saja kita buat di folder ya Kita klik yang ini show in folder Seperti itu teman-teman Nah ini dia untuk file-nya di file explorer Langsung saja kita install ya teman-teman Dengan cara kita klik dua kali saja Di bagian file-nya yang ini ya Installer yang ini ya Kita klik dua kali seperti ini Nah kemudian disini kita langsung pilih saja next yang ini ya teman-teman Kita next lagi Seperti itu Lalu disini kita langsung install saja seperti ini Kita tunggu ya teman-teman hingga proses penginstalan ini selesai Cepat ya teman-teman ini untuk proses penginstalannya Kita tunggu sebentar lagi Nah disini sudah berhasil kita install ya teman-teman Disini kita bisa langsung bukanya Ini ada tulisannya launch OPS studio 2724 Langsung saja kita buka ya Kita klik finish yang ini seperti itu Kita tunggu teman-teman proses membuka ya Ini OPS studio Kita aku saja yang Chrome ya Seperti itu teman-teman Nah disini langsung muncul ya teman-teman ini konfigurasi untuk OPS-nya Disini silahkan teman-teman pilih saja yang ini ya Optimize just for recording I will not be streaming Jadi disini kita hanya gunakan untuk screen recording Langsung saja kita pilih next seperti itu Disini kita biarkan saja default seperti ini ya teman-teman Langsung saja kita pilih next seperti ini Ini final result Langsung saja kita pilih apply setting seperti itu Kita perbesar ya teman-teman seperti ini Nah bagaimana cara untuk merekam layarnya ya teman-teman Disini kita tambah dulu ya teman-teman untuk search ini ya Untuk bagian rekam layarnya teman-teman Disini kita setting Kita tambahkan dulu yang ini teman-teman Silahkan teman-teman klik saja add yang ini Tambah kita klik seperti itu Lalu kita pilih saja yang display capture Karena disini kan ingin merekam layar Kita klik seperti ini Kita biarkan saja seperti ini ya teman-teman Kemudian kita pilih ok saja seperti itu Nah disini untuk tampilannya ya teman-teman Kemudian kita klik ok saja seperti ini Nah disini sudah ready ya teman-teman Untuk kita rekam layar Kemudian disini saya akan kasih shortcut ya teman-teman Agar kita lebih gampang untuk merekam layar Kita pilih saja setting yang ini ya Seperti itu Nah disetting ini kita pilih saja yang ini teman-teman Hotkeys ya Kita pilih Kita kasih shortcut ya teman-teman Agar ketika kita start recording itu lebih gampang Nah ini dia ada start recording dan stop recording Disini silahkan teman-teman klik saja di bagian yang ini ya Saya contohkan misalnya saya mungkin ingin Men-start recording nya dengan cara saya dengan mengklik F2 ya Kita pilih saja F2 seperti ini Dan untuk ketika kita stop misalnya saya kasih F3 seperti ini teman-teman Ini hanya contoh saja ya Sebenarnya teman-teman bisa juga meng-custom atau menggunakan Atau apa shortcut yang lainnya ya Selain F2 maupun F3 Jadi seperti itu Disini kemudian kita pilih saja apply yang bawah ini ya Nah ini agak-agak ketutupan ya teman-teman Kita klik seperti ini Lalu kita klik OK saja Nah disini sudah ready untuk kita rekam layar teman-teman Nah apabila teman-teman tidak menggunakan shortcut tadi Bisa menggunakan yang ini ya Start recording Saya contohkan langsung seperti ini Nah disini sudah memulai untuk merekam ya teman-teman Seperti itu Lalu saja coba saya berhentikan lagi ya teman-teman Stop recording Lalu kita cek ya teman-teman file-nya Yang ada di file explorer Disini ya Apakah ada atau tidak Kita beli saja yang bagian video ini ya teman-teman Seperti itu Nah ini dia sudah ada ya teman-teman Ini file-nya Jadi file dari OPS tadi untuk rekam layar itu Masuknya di folder video dari Windows ya teman-teman Kita coba buka File-nya seperti ini Nah ini dia sama ya teman-teman Tadi Bukan yang itu teman-teman maaf ya Yang ini ternyata Tadi itu contoh saya yang awal Ini teman-teman file-nya Yang ini Yang ketiga ini teman-teman maaf ya Tadi salah Untuk yang kedua kalinya Karena yang kedua ini contoh yang tadi Awal sebelum saya buat konten teman-teman Nah ini dia teman-teman file-nya ya Nah sama persis yang saya rekam tadi Jadi seperti itu Nah teman-teman juga bisa menggunakan shortcut tadi ya Yang saya tambahkan Misal Tadi kan F2 yang saya tambahkan untuk shortcut-nya Disini langsung saja kita klik F2 Seperti itu Saya contohkan F2 seperti ini Apakah merekam layar Coba kita buka OPS ya Nah langsung ya teman-teman ini Merekam layar ini tandanya Misal saya Geser-geser saja seperti ini ya teman-teman Misal saja saya stop Dengan cara saya mengklik F3 seperti ini Apakah sudah terstop Kita buka OPS Nah sudah terstop ya teman-teman Untuk rekam layarnya Coba kita cek lagi di file explorer Yang ini ya teman-teman Yang ini ya teman-teman yang tadi Yang paling terakhir yang kita rekam layar Coba kita buka Apakah sama atau tidak Nah sama ya teman-teman Seperti yang saya jelaskan tadi Dengan cara tadi menggunakan shortcut F2 dan F3 teman-teman Jadi caranya seperti itu Oke teman-teman Bila ada penanyaan ya Seputar 2 cara Untuk merekam layar Di laptop Windows kita Teman-teman bisa tulis saja Di kolom komentar Semoga video ini bermanfaat Sekian dari saya Dan sampai bertemu Di tutorial selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton